Jaga kebersihan Hare gene buang sampah sembarangan Udah tau sampah biang masalah Buang sampah pada tempatnya lah Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih Oh iya, ya kami dari pusat kejadian Buatik Fisip Ui saat ini Terang memeliti mengenai Indeks Demokrasi Asia Bekerja sama dalam konsorsi itu Dengan Indeks Indonesia Di Korea Selatan Dan dengan Fisika Objek DGN Jadi nanti kami akan memanungkan Melalui demokrasi di depan tersebut Kami kami memilih Rasulnya Dari tiga bidang para ahli Yang kami konsidu sebagai para ahli Yaitu dari tiga bidang Buatik Ekonomi dan Masyarakat TIPIAL Dimana dalam tiga bidang ini Ada praktisi, akademisi dan juga pengalaman keputusan Dan Bapak terpilih sebagai informan Di pengalaman keputusan Pertanyaannya ada sedang jelas Ini bisa langsung dimulai aja Aku sambil dengar sambil kerja Menurut yang pertama Menurut Anda seberapa baik Keluarga negara di Indonesia Dari kekerasan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Baik sipil maupun pemerintah di Indonesia Jika keluarga negara bebas secara Pemerintah kekerasan yang tidak semestinya Dilakukan oleh aparat pemerintah Berikan yang sepuluh Jika sangat tidak bebas dari kekerasan Berikan yang nol dan jika Beradakan rakangan Berikan yang nol Penjelasannya Pak? Ya kan masih ada beberapa Oklum saja terjadi kan Oklum 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 Tentu saja Tapi secara menyuruh Kita terlebih baik Oh iya ini situasi politik secara omong Di Indonesia Pak Selanjutnya nomor 2 Menurut Anda sebenarnya Baik kebebasan sipil Dilindungi di Indonesia Jika kebebasan dilindungi dan dilindungi secara keberadaan Berikan yang sepuluh Jika sangat tidak dilindungi Terakhir nol Dan jika teman-teman yang mengumur Kalau sekarang Mungkin tujuh ya Tujuh ya Susah juga itu ya Tujuh atau enggak? Ya mungkin enam Banyak sekalian warga merasa Berikan itu misalnya di situ Sini layani Dan rakyat masyarakat Tetap memiliki dari itu Bagaimana kebebasan berkumpul dan reaktifitas Untuk politik Ayatnya Partai-partai politik Dan organisasi-organisasi Situasi politik Yang di Indonesia Jika kebebasan berkumpul Secara keempatan Dengan yang dijamin Menurut Anda Susah juga semua Dari 67-67 Jadi kita terjauh lebih baik Kalau untuk kebebasan berkumpul Dan diaktifitas Bebas sekali Saya bilang Karena menurut Bapak? Setelah pas ke reformasi Semua orang bebas saja Malah kelihatan Apalagi lebih takut Menanggar HAM Jumat kan kosong kan Yang melakukan Dia mau ketemu Bisa gak jalanan pagi Masih bisa Pak Bagi Gak usah dengan rentek Lalu bukan Jumat Masih Pak Lentek yang jalanan kosong Gak usah Bisa gak cuma acara gitu Pergi ya Pasar minggu Menurutnya kanan Maksudnya Pertanyaan yang keempat Menurutnya akan ada Seberapa bisa Beradaan Lompok-lompok komposisi Yang ada pemerintah Dan terhadap Biodi pemerintah Diperbolehkan Jika hak-hak untuk Pelaksanaan Pemerintah Seperti Berlindungi Dan 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 berlindungi Bisa sampai Terlapan Sekiranya Sembilan Buktinya Hizmurta akhir Teriak-teriak Ya Yang mau negara Yang tidak ditangkap Di Jakarta Bisa sembilan Di Jakarta Tidak-tidak Yang mau ditangkap Ini kan Terang-terang Merubah Pancasila Yang ditangkap Terbukti kan Bikin IGPK Besar-besaran Merubah Sistim negara Semua Malah ada pejabat Yang hadir Lagi malahan Selanjutnya Nomor 5 Menurut pindahkat Anda Seberapa baik Hak pilih Dilindungi di Indonesia Jika hak pilih Secara kembagaan Dilindungi Dan benar-benar Dijangin Berikan Nihai 10 Jika sama Tidak Dilindungi 0 Dan 5 Diklantuan Tujuh Karena masih Tidak seperti Di luar negeri Kalau di luar negeri Kamu gak bawa Apapun Boleh pilih Cuma dikasih Buat penyiapan Kalau kamu nipu Kamu bisa dipidana Sehingga Tidak ada orang Kehilangan Hak pilih Kalau sekarang Masih bisa Kehilangan Hak pilih Jadi Jadi bebas pilih Mana saja Cuma gak dihitung Di kotak Suara gak dihitung Tanya nomor 6 Menurut Anda Seberapa efektif Instansi pemerintah Dijalkan kebijakan Kebijakan pemerintah Jika kebijakan Kebijakan pemerintah Dijalkan dengan Sangat baik Dibasarkan pada Kepercayaan publik Bagaimana Pak tulung Mau ketemu Kenapa Gak dikasih Waktu dari Isi Kelaruhan Pak tulung Belum Ketemu Jumatnya bisa diatur Jumat Sejam berapa Segitu Maksudnya jam 10 Sebelum Diulang lagi Pak Kalau ketanannya Seberapa efektif Instansi pemerintah Menjalankan Kebijakan pemerintah Jika Kebijakan-kebijakan Pemerintah Dijalkan dengan Sangat baik Dibasarkan Kepercayaan publik Diberikan Yang sembuh Artinya Sangat efektif Jika salah tidak efektif nol, ini dikenal-kenal 56 Kenapa, Pak? Ya, karena pas kereformasi tergantung ke para daerah Untuk para daerah yang baik, ini lebih berusaha di Indonesia Untuk para daerah yang baik, bisa lebih baik Gak semua jelek sekarang, Pak Tanya Selanjutnya, pertanyaan nomor 7 Menurut pendapat Anda, bagaimana pengaruh kelompok-kelompok informal Seperti agama, ekonomi, militer, suku, dan keluarga Dalam kekuatan politik di Indonesia Jika pejabat-pejabat yang tidak dipilih Memiliki pengaruh sama sekali daerah politik Beri saya 10 Jika tidak seperti pertanyaan-pertanyaan lain Untuk pertanyaan ini, skor ini mencerminkan politik yang lebih monopolistik Jadi, lebih banyak berpengaruh, bagaimana Pak? Udah yang boleh geser ya Yang lima atau enam, ada lima Udah mulai geser Udah mulai geser Udah mulai geser Udah mulai bisa jadi bupati Udah mulai peduli Sudah menganggung payah rekam jejak yang baik Jadi, sekarang mau dipilih? Iya Udah mulai geser Udah masih ada lah ya, masih gak bisa terima Udah mulai geser Udah mulai terima kasih Udah mulai Udah movesング Udah mulai Udah nasib Ini juga masih ada, mafia-mafia segala macam, jadi bahwa ada pembuktian terbalik, ya pokok-pokok di redikatif masih bisa main. Pertanyaan nomor 9, menurut anda seberapa adil pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia? Jika pemilihan-pemilihan secara kembagaan dan penampilan pelaksanaan umum adil, berikan kait 10, jika sangat tidak adil umum, dan jika di tengah-tengah rumah? Ya udah lucu lah. Apa rasanya Pak? Karena mereka juga masih belum berani itu tadi, semua orang datang bisa milih tadi kan. Nah ya hitung suaranya di KPU-nya gitu. Dia juga tidak mau, padahal teknologi udah gitu canggih, padahal tidak mau langsung real quick come dari KPU, walaupun saya tetap manual. Hingga orang bisa lihat langsung kan. Sungguh beli handphone punya apa-apa itu. Pertanyaan nomor 10, menurut anda seberapa transparan instansi pemerintah di Indonesia? Jika jalan pemerintahan yang transparan di jalan Indonesia secara kembagaan dan benar-benar dijalankan, jika sangat tidak transparan, nilai 0, nilai 0. Seberapa transparan instansi pemerintah di Indonesia? Jika sangat transparan, nilai 10, nilai 0. Ini yang 6. Tergantung lagi, mengantung ke 4 daerah, jika mau di DKI kita transparan sekali, semua kita buka. Pertanyaan nomor 11, menurut anda seberapa baik instansi pemerintah menjalankan check and balance? Jika lembagaan-lembaga pemerintah secara independent baik dan secara lembagaan yang benar-benar dijamin, jika sangat buruk, 0, jika mau di tenang-tenang. 5. Jelasannya Pak? Tergantung orang ini. Lagi-lagi gitu ya. Karena sudah sentralisasi itu ya. Tanya nomor 15. Menurut anda, seberapa baik perimbangan kekuasaan dalam Parlemen di Indonesia? Jika ada perimbangan kekuasaan secara institusional dan berada dijamin, berikan naik sebuah, artinya kekuatan sangat tersebar. Jika kekuatan sangat monopolistik, nilai 0, jika mau di tangan-teman. Di Parlemen. Masih setengah-setengah. Masih lima ya? Iya. Ada yang takut sama partai, jadi yang berani lawan partai ya di sana situasi. Tapi penumpang kekuasaannya tidak masih begitu. Selanjutnya, menurut anda, seberapa baik Parlemen di Indonesia merepresentasikan beragam kompos sosial yang ada? Jika Parlemen merepresentasikan dengan baik kompos sosial yang berbeda, berbeda yang ada 10, artinya sangat representatif. Jika sangat tidak representatif 0, jika memang ada 0. Sekali-sekali itu sudah hampir 10. Jadi 10. Semua orang enggak ada berwakilannya dari Parlemen. Semua orang bisa ikut. Jadi sangat representatif. Selanjutnya, pertanyaan nomor 14. Menurut anda, seberapa demokratis membagian-bagian negara dijalankan? Jika bagian bagi pemerintah dioperasikan dengan sangat demokratis, jika memang ada 10. Jika sangat otoritas 0, jika memang ada 10. Itu salah apa? Jika tidak, apa? Selalu berapa pengetahannya? Ya, itu. Dengan sekarang, yang duduk di Bermeda sudah hajar demokrasi. Walaupun hanya 10-20% yang masih primordialisme saja ada. Menurut pendapat anda, seberapa aktif keluarga negara berpartisipasi dalam kemuliaan umum dan proses pembuatan keputusan lainnya di Indonesia? Apabila partisipasi publik secara pembayar dijalankan dan benar-benar aktif, berikan dengan 10, artinya sangat partisipatif? Dan jika sudah ada, 7 ya? Masih kurang partisipatif, kamu sudah ada ya? Masih kurangnya di Tiongkok dulu? Kamu sudah ada di RTRW. Mana ada orang muda arti kurusnya. Kamu sudah komentar orang juga banyak. Tapi dalam kemuliaan umum ini ya Pak? Tinggi? Selanjutnya ya. Jadi kalau tiba-tiba di negara lain, kita sudah cukup tinggi. Selanjutnya menurut anda, seberapa baik affirmative action untuk pembuatan minoritas dibutuh dan diimplementasikan di Indonesia? Di sini affirmative action-nya bukan hanya untuk pembuatan, tapi juga untuk pembuatan minoritas dibutuh dan lain-lain. Jika sangat baik diimplementasikan 10, jika tidak diimplementasikan 0, jika diimplementasikan 0. itu semoga penting yang Erdung-lain sedikit suka dengan Pembuatan portion kepada orang-orang lalu dalam arti beberapa tersebut maka akan dipenangkanены di Indonesia. Dan banyaknya diimplementasikan 8 pehatian, mungkin hasilnya diimplementasikan definitas bahwasannya pastiB. Jika kamu percaya pada kebijakan dan keputusan pemerintah yang sedang berkuasa, beri kata S10, jika sangat tidak percaya 0, jika memang dipercaya 0. Kepercayaan jenis terhadap pemerintah, apakah pemerintah anda sangat tidak percaya atau sangat tidak percaya? Dengan tunggu. Terhadap kebijakan dan keputusan pemerintah? Saat ini cukup lumayan 7. Kepercayaan kebijakan, orang tidak protes lah. Kepercayaan pemerintah yang masih setengah-setengah dan bertemu orang juga. Tapi terhadap kebijakannya masih... Masih oke. Ya Pak Kulung jam 10 Jumat ya? Ya maksudku kalau orang tidak ketemu ya masuk di jadwalin aja. Jangan dijemlin. Belum ada telepon. Ada, Jepuk Yulia kontak kamu-amu gak jawab. Banyak sekali orang ngadu, SMS gak dibales. Jadi cek dulu. Selanjutnya nomor 18. Yang Metro jam berapa lagi? Jam lama. Menurut pendapat Anda, seberapa besar kepercayaan jenis terhadap pemerintah? Jika warga negara percaya penuh pada pemerintah dan politisi, berikan hanya 10, jika tidak... Enggak, enggak. Masih ada juga yang dia percaya di dalam. Tapi sebetulnya mereka itu malas sama-malas. Dia masih percaya. Dia masih pilih ya. Pertanyaan terakhir. Menurut Anda, seberapa besar kepercayaan publik terhadap demokrasi? Jika warga negara secara penuh percaya pada negara saksi dan percaya bahwa demokrasi merupakan sistem yang munggu... Di antara pemerintah ini. Masih ada buah orang kecil, ya menurut-barak. Kalau didikkan versi... Oke Kami ada penerbangan Buku terbitan kami Buku terbitan kami Ada dua buku Kita coba Masih penerbangan kami Tapi kami suruhnya tidak menarik Elfabilitas Tapi tentang program-program Yang dibutuhkan oleh Jakarta Mungkin bisa laman Iya Sampai 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 Sampai